Intro DPW LDI Sumatera Barat mengelar Musawarah Wilayah Luar Biasa atau Muswiluk di Aula Kantor Gubernur Kota Padang, Sumatera Barat pada Senin 19 September 2022. Muswiluk untuk memilih Ketua DPW LDI Provinsi Sumatera Barat yang baru setelah pimpinan periode sebelumnya diangkat sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sehari sebelum pelaksanaan Muswiluk, Ketua Umum DPW LDI Kiai Haji Krismanto Santoso dan PJ Ketua DPW LDI Sumatera Barat Afrizal Yaman mengelar konferensi pers. Dalam kesempatan itu, Kiai Haji Krismanto mendorong agar LDI Sumatera Barat selalu berkomunikasi dan menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak, termasuk media, agar semakin dikenal masyarakat. Kita disiniakan SDM yang berkarakter dengan profesional religius ini artinya profesional tapi dalam dunia religius utas, jadi keagamaannya gitu ya. Sehingga harapan kita pada Indonesia Mas 2045, kita sudah siap SDM. Selain konferensi pers, Kiai Haji Krismanto Santoso juga mengikuti dialog khusus RRI Pro 1 Padang. Dalam kesempatan itu, ia mengatakan, selain memilih Ketua Definitif, Muswiluk juga mempertegas program kerja LDI, yakni 8 bidang pengabdian LDI untuk bangsa. Diharapkan, kepengurusan periode baru dapat berkontribusi nyata, mewujudkan peran penting LDI dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, jazakumallahu khairoh telah menonton.